Halo semuanya, kembali lagi di channel Drika, dan kali ini kita di game One Piece Bounty Rush Tadi kalian akan ada update ya sebenarnya, sebanyak 200MB kalau nggak salah ya, nggak tau kalau kalian berapa, kalau gue sih segitu sih Dan ini dia update-nya tentang 1st Anniversary Akhirnya One Piece Bounty Rush ulang tahun juga ya Ulang tahun yang pertama, dan ya selamat untuk One Piece Bounty Rush sudah bertahan di mobile platform selama 1 tahun ya Dan oke, karena dia ulang tahun, ini akan ada banyak sekali event-event ya mungkin Dan ini dia, untuk peranyakan-nya ada banner baru, karakter baru, yaitu Blackbeard ya Akhirnya Kurohige muncul juga disini, bentukannya seperti ini ya, ini Kurohige yang sekarang ya Sangat gitu, nggak yang zaman dulu ya Dan, for your information disini, bintang 4-nya rate-nya itu 7% ya, ini tinggi banget disini ya Lumayan kalau kalian mau cari bintang 4 disini, ya siapa tuh dapat disini Oke, dan ini periodenya dari tanggal 21 sampai tanggal 27, jadi buruan kalian cari kristal yang cukup ya Oke, dan ini ada event juga, event anniversary, kalian cukup login rules selama beberapa hari Dan kalian akan mendapatkan kristal totalnya 50, lumayan sih buat gacha 1 multi ya Lalu, next ini ada event, challenge battle, now on series challenge ya, jadi ini ya semaknya league Tipenya 4x4 ya, 4 versus 4, disini kalian bisa mendapatkan, banyak banget hadiah-hadiah ini ya Lumayan banget sih ini, buat nampung kristal juga lumayan ini Dan disini ada medal event lagi, ini ada si Sirius sama si Burugis ya Dan, ya kalau biasanya medal-medal gini, kalian cukup upgrade terus aja sampai kalian dapat yang paling tinggi Karena lumayan sih efeknya kalau yang medal-medal kayak gini ya Dan ini untuk ada event lagi ya, ada blackbeard survival other event Jadi, ya kalian bisa mendapatkan kristal dari sini juga Oke, ini ada beginner support ya Ada sell dari kristal dan ya sama, ada sell-sell dan sebagainya Selesaiannya sama, sell-sell semua buat para sultan-sultan Dan ya, kita langsung cari aja blackbeard, ya wow Dan ini dia, 4 step first anniversary, jadi cukup punya Berapa nih, 30, 50, 60, 130 aja Karena di step 4 kalian free ya, lumayan sih Tapi, ini gak ada garanti-nya teman-temannya, ini harus diperhatikan Jadi, ya gak ada jaminan kalian bakal dapat blackbeard ya Kalau kalian gacha full step pun Jadi, ya bener, 7% rate-nya untuk bintang 4 Dan untuk si blackbeard-nya 0,2%, ya lumayan sih Ya, oke, dan ini 4 step ya, oke Sayangnya gak ada garanti sih, aduh, aduh Dan ini untuk langsung aja kita lihat, marshal di teach ya Ini untuk 2 dimensinya, wow keren Dia tipe defender, merah ya Dan ini untuk statusnya Gede di hp dan death tentu aja, karena dia tipe defender ya Langsung aja skill, skillnya dia ada black vortex dan black hole ya Black vortex dulu Dia tipe long range attack ya Nah, narik musuh ke posisi kalian Ditambah dengan damage ya Peningkatan damage ke musuh yang tipe power Wow Lalu, enemy atau musuh yang ketarik oleh kalian Itu, dia gak bakal bisa nge-doge ya Jadi, ini pasti akan ketarik sih ya, berarti Oke, langsung kita ke black hole ya Black hole liberation A mid range Oh, berarti dua-duanya skillnya di per range ya Oke, ini mid range area attack ya Yang narik juga, dia narik musuh ke posisi kalian juga Tapi, disini dia ada efek knockback ya Oke, jadi mentalin lagi, abis narik, mentalin lagi gitu Dan, musuh yang terdistraksi, tertarik oleh kalian akan Affected by dark ya Sama kayak tadi kill pertamanya Dan gak bisa nge-doge ya Wow Become temporarily invisible after use Wow, ini black hole lumayan banget Apalagi dia tipe defender ya Sangat, sangat berguna untuk tipe defender skill setnya ya Dan ini untuk team boostnya Ada greatly increase team HP Untuk trade ya, karakter trade-nya dia Kalau nge-attack musuh yang tipe power Damage yieldnya meningkat sebanyak 10% Dan dia nge-recover 15% dari darah kalian Satu kali ketika damage yang kalian terima itu cukup Ya ada kayak borderline-nya ya Jadi kalau udah melihat itu kalian akan nge-recover HP kalian From an enemy to KO character Oke, ini trade-nya, boost trade-nya ini ya Oke, ini untuk blackbeardnya Gue udah ketemu dia Di league match ya Udah pernah ketemu sekali sih Ya, satu orang pake ini Dan lumayan ngeselin Walaupun Belum ini ya Belum full Belum dimaksimalin ya Cuma tetep aja ngeselin gitu loh Untuk seorang defender Dan ya Langsung aja kita coba ya Ini gue punya 161 Dan kita cukup butuh 130 Ya gue masih 60-an sih Oke, langsung aja Semoga dapet ya Oke, bismillah 30 Pertama, apakah kita gak dapet? Karena ini anniversary Jadi gue yakin sih Gue bakal ambil ini dan Kosong ini Wah, gak dapet nih bobotnya nih Aduh, haci-haci lagi Pasigi Eh, tadi ada marku Gak lupa gue Seperti ada marku Ada marku kan lumayan Bisa nambahin Level cap kan Aduh Kok busuk-busuk semua ini ya Hello 7% men Ini 7% Serius nih Gue gak dapet loh 7% Wah, jalan-jalan 7% Ini abal lagi nih Gila Gak, rapet gue Oke Kapten Kuro Apakah nanti akan ada Bintang 4-nya Oke Nothing Bentar, gue penasaran Ada marku apa gak Di pool-nya nih Kita liat dulu Bentar guys Show drop rate Gue nyari markunya sih Oke Oh, dapet pigmum juga loh Bisa dapet pigmum Saya dapet kaido disini Wow Oke, aduh Gue gak liat ada itu ya Wah Ini yang gue gak Ada, ada Ada marku ya 0,128 Jadi kayaknya ini gak ada yang Kayaknya semua pool disini Semua sih Dan back banget loh Ini bintang 4-nya Harus masa gue gak dapet Oke Percobaan kedua nih Step kedua harusnya dapet nih Kalau misalkan gue dapet Kurohige Di step 2 atau top 2 ya Gue bakal stop Siaha dapet nih Iui Amas tuh kok gak dapet Wuuuuh Siapa nih Aish Aduh Aduh Copper Copper gue udah punya Dan gue gak pake gitu loh Bahagia Sedih gue nih Gue kira bakal dapet Gak ada apa Ternyata aduh Membuang-buang Crystal lagi deh ini Kalau gak dapet Marco kayak gak apa-apa deh Gue Oke Masih nih heal Ah Ini dapet nih Aish Oh Dapet sih Sanji yang whole cake island Gak apa Gak apa Oke Dua bintang 4 Tapi Belum ada tanda-tanda Kemunculan Blackbeard ya Oke Ini heal Oke Naik bintang Si Gak usah aku ya Oke Langsung aja ya Langsung aja nih Step ketiga atau step terakhir Gak terakhir sih Step terakhir yang pake crystal maksudnya Dapet please Dapet please Aduh Kayaknya harus gue Ini lagi deh Di back lagi kayaknya ya Yang langsung gini Hampas banget kalo langsung Aduh Oke Dapet dong Atau Kaido kek Kaido udah main sakit bro Lu butuh tipe fighter sih Oke Wah nih heal nih sih Ah Step kedua kayaknya gagal nih temen-temen ya Aduh 7% loh Padahal lu masa gak ada apa sih Dua step Malah usap Ya oke Kita back dulu Ya Siapa tau Reset ini RNG nya Alvida Oke Kita back dulu ke home Dan ya Kita masuk kembali Oke Ini dia Step terakhir free ya Jadi ya oke Langsung aja Dapet please Rame Oke Dapet Ya Mima satu lah Syukur dua Syukur syukur Kurohige Ya Atau Marco lagi Itu oke Aduh Mana nih Ah Kenapa Reju lagi Aduh Aduh Gila 0,2 Kalah 0,2 Kalah Gila 0,2 Kalah Gila 0,2 kalah 0,1 Please 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 Dapet please 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 Wah Nggak dapet guys Wah Gila nih Wah Bener Trap bener nih 7% apaan nih Wah Gila Zong teman-teman ya Nggak sia-sia Sia-sia Dapet 3 SSR 3 Bintang 4 Ya semoga memang bisa berguna di kedepannya Oke dan akhir kata terima kasih buat yang di nonton Gua doain buat kalian semua yang main game ini dan Mau nge-gacah di Kurohige banner ya Gua doain semoga dapet deh gak langsung kayak gua ya Kalau bisa langsung dapet di step 1 lah mungkin Ya Oke Akhir kata terima kasih See you in the next video Bye bye